Intro Soal putih Soal putih Pengurus baik kita Kami lakukan Jepang di Raja Tuhan Ini pakai bendera apa pun Palestine ya Oh Palestine Jadi enggak pakai bendera merah putih Yang hadir di sekitar ini Oh ada ya Ya Allah Alhamdulillah 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 Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Omat Islam! Rakyat! Mahasiswa! Bersatu! Santri! Bersatu! Ulama! Bersatu! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam opini Rudy Sahabat Indonesia ini opini yang mungkin agak terlambat Tapi memang sengaja saya simpan untuk Anda Untuk mengingatkan Anda Dalam video tadi jelas terlihat Ini adalah kegiatan demonstrasi tanggal 4 November 2022 Ini reuni kaum 411 Sedikit saya jelaskan bahwa 411 atau 4 November Ini adalah gerakan kelompok-kelompok Islam garis keras Pada saat waktu itu memprotes Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama itu dilaksanakan 4 November 2016 Kemudian kegiatan ini diamplifikasi diulang kembali dengan skala yang lebih besar Pada tanggal 2 Desember 2016 Mereka ini mempunyai nama kelompok 212 dan ini 411 Orangnya mana? Sama persis Hanya beda tanggal saja, beda kelompok saja Orangnya sama Kelompok geng-geng petamburan juga Seperti yang pernah saya sampaikan Mereka tidak mempunyai relevansi Tuntutannya untuk menjatuhkan Meminta mundur Presiden Jokowi dengan gerakan ini Tidak ada relevansinya sebetulnya Ini kan relevansi yang dikoplak-koplakkan oleh mereka Karena apa? Mereka orang koplak memang Coba lihat Dalam video tadi Mereka membawa bendera Palestina Mereka membawa bendera Khilafah Bendera yang sering dipakai oleh HTI Relevansinya apa? Ada tidak bendera merah putih? Tidak ada Dan kelompok orang-orang ini Semuanya sekarang bergabung Mendukung Anies Baswedan Jadi Kalau kita semua ingin tahu Memapping Kelompok-kelompok tertentu pendukung Anies Nah seperti inilah Inilah kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan Orang yang tidak mempunyai Keindonesiaan yang jelas Tidak mempunyai rasa nasionalisme Bayangkan Demonstrasi di Indonesia Dijaga oleh polisi Indonesia Yang dikibarkan adalah Bendera negara lain Bendera organisasi terlarang Menakutkan mereka Justru menakutkan Jadi saya ingin menghimbau kepada kita semua Betapa bahayanya Orang-orang ini Kalau jagoannya Menguasai Indonesia Sekali lagi saya katakan Inilah wajah Dari kelompok Yang mendukung Anies Baswedan Artinya apa? Saya selalu tekankan Dengan jelas Jangan sampai kelompok ini Menguasai Indonesia Habis Keberagaman kita Kita tidak bisa hidup Makmur Maju seperti negara lain Aneh bin Ajaib Memang Qiblatnya Arab Saudi Arab Saudi Sudah beranjak menjadi negara modern Mereka tidak mewajibkan jilbab Mereka merayakan Halloween Jadi Qiblatnya Kemana mereka tidak jelas Kalau Qiblatnya mereka Wahabi Salafi Wahabi di Arab Saudi Dilarang Artinya mereka sudah Kehilangan pijakan Untuk bertindak sebetulnya Jadi Mereka ini Jujur saja Tidak mempunyai Rasa sayang kepada Indonesia Meminta Presiden Jokowi mundur Alasannya apa? Rakyat mana yang mereka wakili Hanya rakyat ketamburan Bayangkan Mereka membawa anak-anak kecil Dipaksa untuk Membawa Poster Yang penuh kebencian kepada Presiden Coba lihat Ada mak-mak perempuan-perempuan Pakai jilbab Minta penguasa Laknatullah turun Laknatullah Gundul Muhamohwi Kamu memang siapa? Kamu juga mendapatkan Manfaat Dari semua Kebijakan Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Semua bantuan Dari Pak Jokowi Kamu terima Termasuk vaksin Segala macam Termasuk kemudahan Sekarang Kalian teriak-teriak Pak Jokowi harus mundur Ini kan otaknya Kan somplak Jadi Orang-orang seperti ini Jangan pernah ada lagi Di Indonesia Tidak punya nasionalisme Kemarin saya katakan Yang memrobek-robek Balihu Pak Jokowi Di Kerawang Ya seperti inilah Wajahnya Dan mereka ini Sekau dengan kelompok-kelompok Yang Anda lihat Dalam video ini Bagi orang-orang Yang mencintai Indonesia Mencintai Merah Putih Mencintai Pancasila Mencintai keberagaman Mereka ini adalah Ancaman buat Indonesia Saya Tidak ingin Memecah belah Tapi saya ingin Menyatakan dengan jelas Fakta yang ada Bahwa ada Di antara kelompok kita Yang mengancam Keindonesiaan kita Ini bukan memecah belah Ini adalah upaya saya Dalam menjaga Indonesia Bagi siapapun Orang Yang mengatakan Ini memecah belah bangsa Berarti Anda memang Satu kaum dengan mereka Kaum yang ingin Merusak Indonesia Merusak Pancasila Merusak keberagaman Di Indonesia Saya Harus menjaga ini Untuk siapa Bukan hanya Untuk kita sekarang Tapi untuk Nasib anak cucu Kita ke depan Indonesia yang sekarang Yang penuh keberagaman Dengan segala Keindahan budaya Harus tetap ada 50 tahun lagi 100 tahun lagi Bahkan Sejuta tahun lagi Indonesia harus maju Kalau dikuasai oleh Kelompok-kelompok Seperti ini Jangan harap Indonesia akan maju Mereka akan Merusak kemajuan Dan kembali Ke abad kegelapan Seperti di Afganistan Perempuan Tidak boleh Ulangraga Perempuan Tidak boleh Bersekolah Anda mau Perempuan Perempuan yang berteriak-teriak Mengecang Pak Jokowi Anda mau Seperti itu Kelompok-kelompok Puritan Dibiarkan berkuasa Jangan pernah Kita harus Menghadang Laju mereka Dan ini Himbuan saya Sebagai anak bangsa Karena Saya tahu Anda dan saya Sama-sama Mempunyai tugas sejarah Yaitu Menjaga Indonesia Menjaga Pancasila Menjaga NKRI Dan menjaga Kebenikaan Indonesia Itu saja yang ingin saya sampaikan Kepada anda semuanya Tetap teguh Tetap waspada Dan Galang dukungan Untuk bersama-sama Menjaga Indonesia Baik sahabat dunia Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy Kita bertemu kembali Dalam Opini Rudy selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudy Deskammer Selamat menikmati